Satu saat iblis minta ketemu Tuhan, Tuhan, yo ketemu dulu, kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Eh kenapa? Manusia sudah ambil saya punya pekerjaan. Anekdot ala pendeta yang dimanobohi STH. Iblis protes, mau berhenti jadi iblis. Mari kita simak video berikut ini. Eh bagaimana aku bilang begitu? Eh yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga mereka tidak bagi di saya ini. Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu juga manusia. Waktu diorang aku ajak ke sana tidak ajak saya. Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan. Kalau begini terus saya berhenti saja jadi iblis. Apa yang dijelaskan oleh hambanya pendeta yang dimanobohi, menurut saya ada benarnya. Kenapa demikian? Karena realita atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada banyak yang melontarkan tuduhan kepada iblis ketika melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, keberdosaan. Dengan kata lain, ada banyak manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini mengkambing hitamkan iblis. Kalau kita melihat kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama memakan buah pohon pengetahuinan yang baik dan jahat adalah Hawa. Tetapi yang pertama-tama dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan adalah Adam. Ketika Allah bertanya kepada Adam. Maka Adam menyalahkan Tuhan sekaligus juga menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menggoda aku, makanya aku makan. Ketika Adam melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan dan kepada Hawa. Hawa pun mengkambing hitamkan iblis. Saudara dikasih oleh Tuhan. Iblis itu memiliki peran untuk mempengaruhi, membuat kita regu akan firman Tuhan sehingga mengikuti selera dan keinginannya. Tetapi yang jelas, kunci terakhir menjadi penentu apakah kita jatuh ke dalam dosa atau tetap berjalan dalam kehendak Allah. Itu jelas tergantung kepada diri kita. Bukan kepada iblis. Dan seringkali ketika kita melakukan sebuah kesalahan, keberdosaan di hadapan Tuhan. Janganlah kita terlalu cepat atau terburu-buru menyipulkan. Ini semua terjadi oleh karena iblis. Padahal kadangkala iblis tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita perbuat. Dan jangan lupa, Tuhan meminta pertanggung jawaban dari diri kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saya berharap ini menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuangi, Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, Ia melahirkan maut. Ayat ini memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan terburu-buru, Jangan terlalu cepat, Melontarkan tuduhan mengkambing hitamkan iblis. Justru keinginan kita yang tidak terkontrol, Tidak terkendali. Hal itulah yang menyebabkan kita. Kebanyakan jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam kesalahan. Jadi Bapak Ibu Sudara, Sekalipun yang disampaikan oleh hambanya pendeta yang dimanobir, Dalam bentuk anekdot, Hal itu biar kiranya membuka mata hati, mata rohani kita. Iblis sampai protes kepada Tuhan. Iblis mau berhenti jadi iblis, Karena selalu dikambing hitamkan, Disalahkan oleh manusia. Jangan-jangan banyak juga orang yang mengaku percaya kepada Yesus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupi kekristianannya, Secara baik, benar dan bertanggung jawab. Selalu atau sering, Mengkambing hitamkan iblis, Atas segala keberdosaan, Kekurangan, Kesalahan yang dilakukan. Mulai saat ini, Mari kita belajar dengan rendah hati, Untuk introspeksi diri, Kesalahan, keberdosaan, Kekiliruan kita. Jangan terlalu mudah, Mengkambing hitamkan iblis, Karena banyak kali, Atau sering kali, Kita jatuh ke dalam dosa, Oleh karena kita tidak memiliki roh penguasaan diri. Salah satu dari sembilan rasa buah roh adalah penguasaan diri. Oleh karena itu, Ketika kita tidak memiliki penguasaan diri, Maka ada kemungkinan besar, Kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan dan mempersembahkan hidup kita, Dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh roh kudus. Mari, Jangan kita mudah mengkambing hitamkan iblis, Kita harus bertanggung jawab, Dengan apa yang kita lakukan, Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, Itu juga yang akan dituainya. Terima kasih.